Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya gang review kali ini saya akan mereview aplikasi buatan komputer lagi guys tapi ada bedanya ya aplikasi ini sama seperti kemarin cuman ada bedanya yaitu ada tambahan plus keuangan nah seperti ini tampilannya sama seperti yang kemarin ada master transaksi laporan utilitas tapi ini ada perbedaannya di transaksi ya ini ada pengeluaran dan pendapatan kita langsung saja sama seperti kemarin kita isikan datanya terlebih dahulu kalau tetap mengisi data nanti akan error dan bisa digunakan data masih kosong jadi kita buat datanya terlebih dahulu identitasnya masih besar aja kita isikan ini keluarnya pakai ini bukan ini kita isikan tetap kategori kita tambahkan kita tambahkan kita tambahkan satuannya satuannya ini maksudnya seperti kemarin ya ada kilogram sama liter atau mili atau pek atau kemasan satuan besarnya ini pek kecilnya ini bil biji penirainya 1450 biji kita simpan kita langsung ke obat kita tambahkan obat nama obatnya vitamin C kode obatnya 101 101 ini kita kelahan ya kita keluar kita tambahkan data pelanggan E nama pelanggannya Adam nomor terpenuhnya berserah kita isi datunya berserah layarnya Kevin supaya nomor telponnya 0 nah seperti ini ya kita keluar semua data-nya sudah terisi kita bisa masuk ke menu transaksi ini nah di menu transaksi yang sebelumnya hanya ada ini ya tapi sekarang kita ada ini ada menu tambah pemasukan sama pengeluaran jadi nanti kita bisa tahu kita pemasukannya berapa untungnya berapa pengeluarnya ini untuk modalnya berapa jadi kita ke pembelian kita kualan dulu ya nomor 01 kita beli barangnya beli stoknya dulu tanggal sekarang nama supaya nama obatnya vitamin C stok stok kosong agak pun terdia jadi kita harus kualan dulu ya kita beli per pack kita beli barangnya tanggal expertnya lama ya barang depannya seperti ini page number 01 harga belinya tadi isinya 50 ribu ya setback ya kita beli 50 ribu jumlahnya kita beli 5 nah kita beli 5 pack harga jual pertama kita jual per packnya itu 100 ribu nah kita harga jual kedua ini per per bil ya per biji ya kita jual 10 ribu nah seperti ini kita taruh ke keranjang kita simpan kita langsung bayar aja kita bayar 250 kita bayar 250 nah bayar ya terus kita ke menu penjualan ya kita langsung ke menu penjualan nomor faktor 1 tanggal sekarang Adam mau beli obat vitamin C dia mau beli per biji page number 01 harganya 10 ribu dia mau beli 3 biji kita taruh ke keranjang nah dia beli 3 biji kali 10 ribu berarti 30 ribu ya kita taruh ke keranjang kita simpan nah dia bayar pas ya uang pas aja ya pas kita bayar nah ini ada fitur cetak struk seperti yang kemarin jika ingin cetak struk kita iya kita coba setelah tersuruh ya wah tidak bisa mengatur dengan printer kita bisa preview saja nah seperti ini karena saya tidak pakai printer jadi saya previewin aja ya ini toko kita medical center dan ini seringnya seperti ini ya tampilnya ya kita keluar nah kita bisa menambahkan pemasukan disini nah tadi kolaknya 250 ya berkurang 30 ribu ini 01 tanggal sekarang pemasukannya dapat 30 ribu dia 30 ribu tadi ya keterangannya Adam beli vitamin C 3 biji simpan iya pengeluarnya sudah jadi auto ya auto sama programnya kita ke menu laporan kita bisa melihat laporannya ya seperti biasa ini untuk laporan pelanggan ini laporan supplier siapa saja tidak ada hutang ya hutang laporan obatnya apa aja bisa melihat stoknya stoknya tinggal berapa sisa 4,94 ini ada laporan obat expired gak ada obat tadi ya nah kita bisa melihat ke laporan penjualan nah laporan penjualan itu ini kita bisa juga mengexport datanya ke excel ya seperti ini nah biar nanti datanya tidak hilang kita export ke excel nah dua ini yang eh ini sama oh sama ini ya yang baru dari aplikasi ini laporan pengeluarnya itu ini kita beli ke kevin vitamin C 5 pack 250 ribu ya kolaan tadi ya terus ini ada laporan pendapatan nah ini ini adalah untung kita jadi untung kita itu udah auto dihitung ya kita beli 50 ribu kita jual 100 ribu dan untung 3 3 biji jadi untungnya 27 ribu jadi auto dihitung ya kita juga bisa export ini nah tambah enakan jadi nanti kita bisa melihat laporan pengeluaran dan pendapatan kita tidak usah bingung-bingung nyatet-nyatet berapa pengeluaran rugi 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 untung dan lain-lain dan ini juga ada menu utilitas seperti kemarin ini bisa meningkatkan versi ke pro jika ingin mendapat fitur yang lebih lengkap bisa backup data ngerestore data reset data dan cara penggunaan aplikasi ini ini bisa di-ia jika ingin ke penjelan eh jika ingin ke penggunaan tunjuk penggunaan nah kita akan diarahkan ke youtube seperti ini balik nah seperti itu ya review dari aplikasi terbaru komputer kit ini seperti kemarin cuma ada tambahan plus keuangan biar lebih mudah menjadi kasir di apotek sekian dari review saya jika anda suka dengan video ini bisa like, komen, dan subscribe jika ada salah kata mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati